Pendekar Blon cari jodoh jelit 28. Ngalor ngidul. Ukuk terkejut. Dia loncat menghindar. Tetapi Lokun yang masih meram, harus menerima pukulan Ahliu, plak titik. Lokun menggeliat tetapi tidak bangun. Hanya mulutnya yang mendesus kesakitan, ah, anak manis, jangan terlalu bengis. Eh, setan cebol ini malah mengejel aku, pikir Ahliu. Dia mengirim tendangan lagi, Lok. Eh, mengapa engkau marah? Nona manis seru Lokun yang matanya masih meram. Ahliu makin penasaran. Sebuah pukulan dan sebuah tendangan, tak dapat membuat makhluk yang disangkanya setan cebol itu kesakitan. Ahliu maju dan mendupak perut Lokun tapi kebetulan, mungkin sedang bermimpi Lokun ulurkan tangan dan menyambar kaki Ahliu, ai, Nona manis. Tanda petik. Bluk. Tiba dua Ahliu jatuh terbanting ke lantai, metu kakinya kena disaut tangan Lokun sehingga darah itu jatuh. Ai, kakimu kecil tetapi jarimu kenapa besar-besar seru Lokun sambil menyeret kaki Liu? Sudah tentu Ahliu kaget setengah mati. Dia keroncalan hendak melepaskan diri. Dalam pada itu ia memperhatikan bahwa kakek cebol itu masih meram seperti orang tidur. Ih, dia masih tidur. Mengapa mampu menyambar kakiku pikirnya? Akhirnya ia mendapat akal. Dia biarkan kakinya diseret begitu sudah dekat pada si kakek, Ahliu terus bergerak. Dasar Ahliu itu juga gadis yang nakal. Dia tak mau menampar atau memukul melainkan menggunakan kunci rambutnya untuk menusuk lubang hidung Lokun. Ai titik ah ah, ah, ahim gerg, tiba dua Lokun berbangkis sekerasnya. Ih, kurang waras kakek ini sudah berbangkis mengapa matanya masih merampi kira Liu ketika melihat keadaan Lokun. Cepat gadis itu mendapat akal untuk memberi pelajaran pada Lokun. Dia merop batu kerikil dan cepat melolohkan ke mulut Lokun. Awuh, buf, kali ini Lokun benar dua ketemu batunya. Batu yang masih terbungkus tanah itu rasanya tak keruan sehingga Lokun harus menyemburkannya keluar. Tetapi dia tetap meram. Dikili hidungnya sampai berbangkis, dilolohi batu mulutnya, tetap Lokun meram saja. Melihat itu Ukuk yang mengira Ahliu itu sebagai Sian Li, ikut menjengkol. Nih, Cisian, masukkanlah ke dalam mulutnya. Tanggung kali ini kakek Lokun tentu bangun, Ukuk menghampiri dan mengangsurkan sejemput benda putih. Sebenarnya Ahliu tak kenal siapa Ukuk, siapa Lokun. Tetapi karena terangsang oleh rasa dongkol terhadap Lokun yang bandel, tanpa disadari dia menerima pemberian Ukuk itu, tanyanya, apa ini? Garam, kata Ukuk. Garam tanya Ahliu, dari mana engkau memperolehnya? Aku paling doyan asin. Kemana saja aku selalu membawa garam. Dengan garam aku dapat memakan segala sayur mentah. Ahliu membetot hidung Lokun sehingga karena tak dapat bernapas Lokun ngangakan mulut. Cepat Ahliu terus masukkan garam itu ke dalam mulutnya. Ah, asin ainona manis, masakan mukok asin. Begini. Kata orang, perempuan yang masakannya asin itu pertanda minta kawin. Huhuh, huhuh. Tiba dua Lokun mengoceh takruan sembelari mulut Beikomat Kamit memainkan lidahnya. Gila, bentah ah L, uh. Tetapi dia benar dua heran dan tobat melihat kakek itu. Mulut dimasuki garam pun tetap tidur. Ia memandang Ukuk. Apakah kalau tidur dia memang begini? Tanyanya. Jangan khawatir Cisian, kata Ukuk seraya terus. Berbangkit lalu menggeledah tubuh Lokun, nih dia. Tanda petik. Ahli U terkejut. Itulah buli-buli arak. Buat apa bocah itu mengambilnya? Memang kalau sudah tidur, dengan care apa saja tak dapat kita membangunkannya sebelum dia bangun sendiri. Tetapi dengan arak ini tentu bangun kata Ukuk. Arak ah L, U menegas. Ya, mari kita minum. Uuk membuka sumbat buli-buli lalu meneguknya. Geluguk, GFLL guguk. Wah, enaknya. Tanda petik. Cisian, aku juga harus minum. Ukuk mengangsurkan buli-buli itu kepada Ahli U. Ahli U menolak karena dia tak pernah minum. Lo, aku harus minum, kalau tidak dia tentu tak mau bangun, kata Ukuk. Ahli U kerutkan alis. Ukuk menyebut aku harus minum arak. Bukankah dia sudah minum? Mengapa dia masih mengatakan lagi? Eh, bukankah engkau sudah minum tegurnya? Belum, aku belum minum, sahut Ukuk. Ahli U melongot. Eh, siapa yang engkau maksudkan dengan kata? Aku itu. Aku yang ini Ukuk menuding pada Ahli U. Ahli U terkejut, lalu menegas lagi, dan yang mana engkau itu? Ini engkau, Ukuk menunjuk pada dirinya sendiri. Oh, Ahli U mengeluh. Anak ini memang tidak waras. Masakan kata aku dan engkau, dibalik artinya. Untung. Aku meminta penjelasan, kalau tidak tentu pembicaraan menjadi runyam. Lekas, Cisian, aku minumlah, kata Ukuk seraya mendesakan buli-buli ke muka Ahli U. Ahli U berpikir, kalau memang begitu sejaratnya, apa boleh buat? Masakan kalau hanya minum seteguk saja dia akan mabuk. Ahli U menyambuti dan meneguknya sedikit. Eh, ternyata rasanya manis dua harum. Jika begitu apa salahnya kalau ia minum lebih banyak lagi? Dan terus dia meneguk sampai beberapa kali. Hai, kurang ajar engkau budak perempuan masakan araku hendak engkau habiskan, tiba dua lokun melek dan terus menyambar buli-buli di tangan Ahli U. Kemudian dia teguknya, geluguk-geluguk. Hai, Cian Li, mengapa engkau juga doyan arat? Siapa yang suruh engkau minum seru lokun? Bluk, tiba dua Ahli U terkulai rebah ke lantai. Ternyata arak lokun itu tergolong arak berat. Minum seteguk saja kalau bukan peminum kelas berat tentu sudah pusing. Apalagi Ahli U tidak pernah minum. Dan karena merasa enak, ia minum sampai beberapa teguk. Sudah tentu dia terus jatuh tak sadarkan diri lagi. Hai, kenapa engkau Sian Li, seru lokun terkejut. Dia juga belum memeriksa terang si gadis di hadapannya itu. Dia mengira Ahli U itu Sian Li. Cisian, bangunlah, seru uk-uk pula, masakan engkong sudah bangun, aku malah ganti yang tidur, eh, benar, benar. Entah bagaimana U juga terus rebah ke lantai. Gila engkau uk teriak lokun seraya menjiwir telinga U, engkau membangunkan aku. Mengapa setelah aku bangun, engkau terus tidur. Itu kan sudah adil, engkong, hus, adil bagaimana? Tadi engkong yang tidur, engkau dan Cisian bangun. Sekarang aku bangun, seharusnya engkau dan Cisian tidur, bergiliran yang jaga. Oh, benar, benar, kata lokun, tetapi aku belum kenyang yang tidur. Bagaimana kalau aku tidur lagi dan engkau yang jaga dulu? Ya, memang begitu. Aku yang jaga dan engkau yang tidur, seru uk-uk. Mati, diam dua lokun mengeluh. Dia teringat bahwa, uk-uk itu kalau bilang aku itu berarti engkau. Dan kalau berkata engkau itu artinya aku. Tetapi u, engkong sudah bilang sendiri, mengapa mau menjilat kembali cepat u-uk menukas. Lokun tertegun. Dia memang selalu memberi ajaran kepada u-uk bahwa orang yang baik itu harus selalu menepati janjinya. Sekarang u-uk menggunakan senjata itu untuk memukul lokun. Ya, baiklah, tetapi jangan lama dua. Nanti kalau engkau sudah ngantuk, aku tentu akan engkau bangunkan, kata lokun. Tetapi u-uk sudah tak menyaut. Lokun tinggal melek seorang diri, sialan, anak-anak ini. Masakan orang lagi enak dua tidur, dibangunkan. Setelah aku bangun mereka terus tidur. Lokun sayang pada u-uk karena sejak kecil dialah yang merawatnya. Oleh karena itu walaupun mulut mengomol tetapi dia tak marah. Tiba dua ia merasa hendak kencing. Maka dia pun segera keluar. Di luar masih gelap. Tengah dia mencari tempat yang sepi, sekonyong-konyong dia mendengar suara orang berjalan. Dan tak lama dari ujung jalan muncul nebelasan orang. Wah, hari begini malam kemana kita harus mencarinya? Tanda tanya seru salah seorang. Ya, memang Litauleng kalau memberi perintah seenaknya saja. Kalau tidak menurut kita tentu diberi hukuman, sambut kawannya. Hektometer, orang tinggi besar itu memang keparat, menyusahkan kita saja, gerutu yang lain. Tetapi kita memang bersalah, kata salah seorang yang bernada lain. Coba pikirkan, baru beberapa hari seorang tawanan lolos, sekarang kembali ada tawanan yang lolos lagi. Apalagi menurut Tau Leng, nona yang kita tawan itu penting sekali. Oh, makanya Litauleng begitu marah, kata orang yang lain. Kalau kita dapat menangkap si tinggi besar, kita bakal mendapat hadiah besar. Eh, kawan, bagaimana kalau beristirahat dulu di kulil tua itu? Malam dua begini mencari orang, sangat sukar. Lebih baik kita mengasuh di kulil itu besok pagi baru kita lanjutkan pencarian kita lagi, usul salah seorang. Rupanya usul itu disetujui kawan-kawannya. Mereka terus menuju ke kulil tua. Hampir tiba di dekat kulil, tiba dua muncul seorang kakek cebol. Hai, apakah itu bukan kakek pendek yang melarikan diri teriak salah seorang dari kawanan pendatang itu? Ya, benar. Hayo kita ringkus seru yang lain. Dua belas orang itu terus lari menyerbu kakek pendek yang bukan lain kakek Lokun. Lokun mendengar pembicaraan mereka. Kurang ajar, kalau mereka menempati kulil tentulah kedua cucuku terganggu. Lebih baik ku tendang mereka, pikir Lokun yang terus maju di tengah jalan. Kawanan orang itu adalah anak buah pasukan sukarlah. Mereka diperintah oleh pimpinan untuk mengejar Taisan dan Sian Li yang loloskan diri. Begitu melihat Lokun, mereka terus menganggapnya sebagai kakek Sian Li Ji. Memang kedua kakek itu sama tingginya dan sama pula memelihara jenggot panjang yang menjulai sampai ke dada. Maka sepintas pandang sukar membedakan, apalagi pada malam hari. Ho, engkau mau mengeroyok aku? Boleh, boleh, seru Lokun seraya menyingsingkan lengan baju, tunggu ia. Mendorongkan tangan kepada kawanan anak buah barisan sukarlah yang hendak menerjang. Beberapa orang itu terhenti dan beberapa yang tersurut mundur. Mereka merasa seperti dilanda angin keras. Tiba dua Lokun terus ngacir masuk ke dalam gerumbul. Hai hendak lari kemana engkau setan cebol teriak. Beberapa anak buah barisan seraya terus mengejar. Tetapi mereka tertegun dan terlongong-longong melongo ketika melihat apa yang sedang dilakukan kakek cebol itu. Ternyata Lokun sedang buang air alias kencing. Melihat beberapa orang memburunya, dia berseru, Lo, mengapa ada orang kencing mau melihat? Mau minum air kencing? Sudah tentu beberapa orang itu gelagapan dan mundur. Hektometer, kawanan manusia itu memang harus diberi. Pelajaran, biar kapok. Pikir Lokun dan dia terus mencari. Akal. Tiba dua ia melihat sebatang pohon pepaya. Bagus, rasain lu nanti. Katanya seraya menghampiri pohon pepaya. Daunnya dihilangkan dan kini dia mendapat sebatang pelepah pepaya yang ujungnya buntet. Kemudian dia mencurahkan air seninya ke dalam tabung pelepah pepaya itu. Nah, sekarang badanku sudah ringan, perut tidak mondol-mondol lagi, serunya ketika kembali ke hadapan. Kawanan anak buah barisan sukarela, silakan kalian menyerang. Dua belas anak buah barisan sukarela segera menyerbu seperti kawanan serigala yang berebut mangsa. Tetapi cepat pula Lokun memutar tabung pelepah pepaya tadi untuk disongsongkan ke mulut mereka. Aw, aw, buh, aduh baunya. Huak, huak. Terdengar silih berganti suara anak buah barisan sukarela itu menjerit, berkauk dan muntah-muntah. Apa yang terjadi? Ternyata kakek yang masih suka ugal-ugalan itu menggunakan pelepah pepaya berisi air seni untuk menabur muka kawanan orang itu. Orang tua memang air seninya berbau keras. Tetapi bau air seni kakek Lokun memang luar biasa. Pernah pada suatu hari ketika bermalam di sebuah hutan, karena sehari suntuk harus berjalan naik turun gunung dan menahan lapar, pada malamnya uk-uk tidur dengan pulas sekali. Menjelang pagi, anak itu tetap tak mau dibangunkan. Lokun sayang pada anak itu. Dia tak mau menampar atau menyelentik telinga anak itu. Lalu apa akal untuk membangunkan anak itu? Hektometer rasain lu, katanya lalu kencing dekat uk-uk. Saat itu kontan saja uk-uk termelenting bangun dan mendekap hidungnya. Air seni Lokun memang bukan buat tanduhilah setan baunya. Ada lagi ceritanya yang lucu. Waktu masih kecil, uk-uk pernah jatuh sakit. Badan menggigil panas dan hidung. Tersumbat. Dia menangis sakit. Karena bingung dan gugup, akhirnya Lokun keki. Dia mengambil botol dan mengisi dengan seninya. Coba sedotlah, katanya kepada uk-uk. Percaya kalau kakek itu akan memberi makan uk-uk pun lalu menyedotnya, uff. Hai, hidungku tembus sekarang, teriak uk-uk dengan gembira. Dia jengkel dengan hidungnya yang tersumbat sehingga tak dapat bernapas. Begitu hidungnya sudah lancar, dia kegirangat kali, hai, sungguh obat mu jarab. Dia terus menyedotnya berulang kuli, uff, tif. Huak tiba dua dia muntah dan melemparkan botol itu. Lokun mengikuti tingkahulah anak gendut itu dengan tertawa. Habis muntah dua, anak itu tidur. Dan waktu bangun dia sudah sembuh sama sekali dari sakit nga. Obat apa itu eng, ngkong, tanya uk-uk. Wasiat, sahut kakek Lokun singkat. Wah, manjur sekali, kata u-uk, teta, tetapi. Meng, apa, baunya kok begitu, keras, ya. Kakek Lokun hanya tersenyum. Yang penting uk-uk sembuh. Titik. Juga ada lagi sebuah cerita lucu. Juga terjadi dalam hutan ketika Lokun dan Uk-uk menempuh perjalanan. Hutan itu sebuah rimba belantarah yang jarang didatangi orang. Orang mengatakan bahwa di hutan itu terdapat harimau yang buas. Tetapi Lokun tak menggubris. Begitu tiba di tengah hutan, entah dari mana tiba dua sesosok tubuh sebesar anak kerbau loncat kehadapan Lokun dan Uk-uk, dan menghamburkan aum yang sedasyat. Gunung meletus. Karena terkejut, Uk-uk sampai jatuhkan diri dan menutupi mukanya. Hih, ngeri. Juga Lokun terkejut bukan kepalang. Tanpa disadari timbul juga rasa seram dalam hati hingga kedua kakinya gemetar keras dan tali celananya menjadi basah. Dia terkencing tak terasa. Aumeng. Terdengar harimau itu mengaum keras dan berputar diri terus lari ngip-rip. Uk-uk membuka mata. Hai, kemana binatang yang menyeramkan itu? Huak. Dia pun juga muntah dua, terus mendekap hidungnya kencang dua. Eng, eng, kong, ngompol serunya. Lokun yang semula masih terlongong-longong melihat harimau lari ngip-rip. Dan Uk-uk muntah dua, terkejut mendengar teriak Uk-uk memandang ke celananya. Haya. Selaka dia terus lari ke sebuah sungai dan terjun untuk menghilangkan bau air seni di celananya. Demikian keistimewaan dari air seni seorang kakek aneh semacam Lokun. Dan ketika air seni itu menabur muka kawanan anak buah barisan sukarela, tanpa ampun lagi mereka pun bubar tak keruan. Ha, 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 halokun tertawa terbahak-bahak. Baru dia tertawa tiba-tiba terdengar suara yang amat gemuruh. Hujan, pikirnya. Tetapi ketika menengadahkan kepala, bukan kepalang kejutnya. Ternyata suara gemuruh seperti gunung roboh itu bukan hujan, melainkan kawanan tawon yang jumlahnya ratusan ribu. Tawon itu secara massal, bergelombang turun ke bawah hendak menyerang Lokun. Haya, celaka teriak Lokun yang terus lari sifat kuping. Dari mana dan mengapa kawanan tawon itu mengamuk? Tanda tanya. Ternyata cipratan air seni kakek Lokun telah menimbulkan bau yang menyengat. Dan terbawa angin maka bau itu pun melayang ke atas. Di atas pohon terdapat sarang tawon. Rupanya sekalipun tawon, juga ternutup hidungnya waktu diserang bau yang keras itu. Mereka ngamuk dan penyerang manusia yang memancarkan bau itu. Betapapun kencang lari Lokun tetapi karena kawanan tawon itu terdiri dari ratusan ribu, maka taurung muka dan tubuh Lokun kena disengat. Dia tak menghiraukan apa-apa lagi terus lari sekencang-kencangnya. Dia lupa untuk kembali ke dalam kuil dan lari tanpa tujuan. Entah sudah berapa puluh li dia berlari, waktu merasa tak dikejar tawon lagi, barulah dia berhenti lalu duduk di bawah pohon. Sial dangkal, serunya seorang diri, gara dua ngebet kencing sampai muka kubegap semua, terus mengusap-usap kedua pipinya yang berubah bengep seperti bakpau. Tengah dia masih mendongkol dan kesakitan tiba terdengar suara orang sedang berjalan mendatangi dan bicara, nonasu, kemana saja kita ini terdengar suara seorang lelaki berseru. Sudahlah, jangan banyak tanya. Pokok ti kita jalan sampai di mana, situlah kita nanti berunding lagi, sahut seorang wanita muda. Wah, tetapi kalau malam dua begini berjalan apa tidak berbahaya tanya yang lelaki lagi. Ai, lalu apa harus tidur di tengah hutan? Aku sih biasa kalau tidur di tengah hutan, tetapi nona tentu tidak. Jawab si lelaki, Hai apakah itu tanda tanya? Tiba dua pula ia berteriak kaget, segera menuding ke arah sebatang pohon di muka. Oh, kayaknya seorang lelaki tua, kata si gadis itu. Uh bukan, tentu bangsa setan. Memang di tengah hutan yang jarang diinjak manusia, tentu masih terdapat bangsa setan. Mana ada makhluk sependek itu kata si lelaki yang bertubuh tidak besar. Ketika dekat, nona itu terkejut, apakah itu bukan kakek lokun katanya seorang diri. Lokun? Hai, sungguh kebetulan sekali, kata lelaki tinggi besar itu terus lari menghampiri lokaun dan tanpa berkata baatobu, dia mencengkeram tubuh lokun, diangkat dan terus dibanting ke dalam semak dua, mampus lu setan tua. Gadis itu-itu terbeliak, Hai, mengapa engkau banting dia? Bukankah dia lokun? Si lokun itu adalah setan penunggu gunung taisan yang kukang ajar, suka menjahili orang. Aku pernah dijegal kakiku sampai aku jatuh terguling-guling ke dalam lembah. Sekarang aku hendak membalas dendam kepadanya, serulah lelaki tinggi besar yang tak lain adalah Taishan. Malam itu Taishan dan Sian Li, tetapi Tian San kukuh menganggap nona itu adalah su tiau ing, melanjutkan penjalanan. Mereka melintasi sebuah hutan yang kebetulan terdapat kakek lokun yang sedang beristirahat. Tetapi dia bulan setan, kata Sian Li. Jelas setan, teriak Taishan, Sudahlah nona su, engkau ini putri seorang menteri kerajaan tentu belum pernah datang ke gunung Taishan. Sedang aku ini berasal dari gunung itu, maka tahu jelas siapa setan cebol yang jahil dari gunung itu. Sian Li tak mau menjawab melainkan menghampiri untuk menjenguk ke dalam semak. Dilihatnya kakek itu sedang keroncalan dan bergeliat bangun. Ho, setan cebol, rasain lu. Hayo kalau berani keluar, tentu akan ku lempar ke dalam jurang, serut Taishan yang juga menghampiri. Tetapi dia bukan setan. Kalau setan tentu dapat menghilang, bantah Sian Li. Benar, tetapi kalau kesiangan dan ketahuan apalagi dapat dipegang manusia, setan itu lumer dan tak dapat menghilang lagi. Tidak, dia bukan setan. Aino Nasu, mengapa engkau malah membela setan cebol? Biarin saja dia mati atau setengah mati, kata Taishan bangsat engkau raksasa, mengapa engkau melempar aku ke dalam semak berguri tiba dua lokun loncat keluar dari dalam semak. Lo, engkau bisa bicara sekarang, setan cebol seru Taishan. Eh dan engkau teriak lokun, kecil-kecil aku memang bisa bicara. Siapa namamu tegur Taishan? Lokun. Nah, itu dia. Eh, engkau memang si lokun setan cebol dari gunung Taishan. Yar, pernah mengait kakehku sampai aku jatuh ke dalam jurang dulu. Taishan terus menubruk tetapi kali ini lokun sudah siap. Dia menghindar. Gila teriak lokun, aku bukan setan aku manusia jahanam, setan berani membohongi manusia teriak. Taishan yang menerkam lagi. Tetapi lokun juga menghindar lagi. Hai, apakah engkau bukan Sian Li? Tiba dua lokun berteriak ketika berdiri dekat dengan Sian Li. Tetapi sebelum Sian Li menjawab, tiba dua pula Taishan sudah menjerit, setan cebol, Jangan ngacau belu. Siapa yang engkau panggil Sian Li? Anak perempuan itu. Linglung. Dia bukan Sian Li tetapi nona su tau ing, puteri dari Menteri Sugohuat. Limbung balas lokun, dia jelas Sian Li cucuku sendiri. Eh, setan cebol ini kalau tidak ku hajar sampai mampus tentu masih mengacau saja. Masa puteri seorang Menteri Kerajaan di aku sebagai cucunya. Taishan meningsing lengan bajunya dia meninju lokun, berak. Lokur menghindar dan sebatang pohon sebesar betis, tumbang karena terkena tinju. Taishan berhenti bentak Sian Li ketika melihat Taishan hendak menyerang lagi. Taian menurut. Entah bagaimana dia taat kepada Sian Li yang dikiranya Sutian Ing itu. Mengapa nona suyanya-nya? Segala urusan diurus dulu dengan baik, Kalau sudah tak dapat diurus, baru dengan tinju, kata Sian Li. Apanya lagi yang perlu diurus? Jelas dia itu setan cebol dari gunung Taishan. Kurasa bukan, kata Sian Li. Dia bisa berbicara, bisa bergerak, tentulah bangsa manusia. Engkau gila Sian Li, seru lokun, masa aku ini bangsa setan. Tanda petik. Sian Li makin terkejut. Dia makin mendapat dugaan bahwa, apakah kakek ini? Tanda petik. Setan cebol, engkau jelas bangsa setan. Kalau tidak masa berbicara mungo ceh tak keruan. Dia bukan Sian Li tetapi nona suyanya, tiba dua tinggi besar Taishan menukas. Engkau ini memang orang gila, teriak lokun, dia jelas cucuku yang bernama Sian Li, masa kini engkau anggap nona suyanya. Persetan dengan Sian Li. Lo, persetan juga dengan Sotiao In balas lokun. Kakek lokun, tiba dua Sian Si berseru. Kini rupanya setelah memandang jelas sampai berapa saat barulah Sian Li percaya kalau kakek itu memang lokun. Tadi dia sangsi karena wajah lokun berubah gemuk akibat begap di sengat tawon. Oh, sekarang engkau baru percaya. Masa hai, tidak. Tiba dua lokun menjerit. Mengapa Sian Li terkejut? Tetapi Sian Li kan masih tidur, mengapa tahu dua gentayangan bersama seorang raksasa? Kalau begitu kurang ajar engkau teriak lokun. Lo, kenapa kakek lo? Engkau lah yang bangsa setan teriak lokun. Ya, benar, engkau setan perempuan dan setan raksasa. Sian Li melongot, aku masih tidur menegas, di mana aku tidur? Engkau dan Uuk-Uuk tadi membangunkan aku, setelah aku bangun, kalian berdua terus tidur. Ya, aku ingat jelas hal itu. Mengapa sekarang tiba dua engkau keluyuran di sini? Tak mungkin, tak mungkin. Engkau tentu bangsa kuntilanak. Tanda petik. Kakek lo, aku ini Sian Li asli, tidak lo kun menolak, Sian Li tidur dalam kuil. Tidak kakek lo kun teriak Sian Li. Jangan banyak mulul, kuntilanak teriak lo kun seraya menampar. Karena tak menyangka kalau kakek itu akan menampar, Sian Li terkejut dan pipinya pun kena pelak. Lo, engkau berani menampar. Nonasu teriak tai san terus menerjang lo kun. Kali ini lo kun jengkel. Dia tak mau menghindar, melainkan menyongsong dengan pukulan. Bunk, si tinggi besar mencelak sampai beberapa langkah tetapi lo kun juga terlempar ke belakang. Sialan, gumam lo kun dalam hati, kalau terus menerus di sini, kedua setan itu tentu akan menggoda aku saja. Dia terus lari. Hai, setan cebol, mau lari kemana engkau teriak tai san lalu mengejarnya. Sian Li yang masih termangu-mangu karena pipinya ditampar itu, terkejut tetapi sudah terlambat. Kedua orang itu sudah menghilang dalam kegelapan. Sian Li menghela nafas dan geleng dua kepala. Mengapa malam ini aku mengalami beberapa peristiwa yang aneh? Ia teringat karena keluar mendengar suara orang lari, dia ditangkap kawanan anak buah barisan Sukarla. Kemudian dia ditolong oleh seorang pemuda tinggi besar bernama Taisan, Taisan menganggapnya sebagai sotiao ing puteri dari Menteri Sugohwat. Eh, sekarang bertemu dengan Lokun dan celakanya kakek itu menganggap dia bukan Sian Li tetapi setan. Dan kalau menurut omongan kakek itu, Sian Li masih tidur di kuil. Aneh, kalau begitu dalam kuil itu tentu terdapat seorang nona. Lalu siapakah nona itu pikirnya, benar dua peristiwa gila. Aku akan mencari ke kuil itu. Kita tinggalkan Sian Li yang sedang mencari kuil tempat ia bermalam. Sekarang mari kita ikuti perjalanan kedua orang limbung, kakek Lokun dan Taisan yang sedang kejar-mengejar. Setelah naik turun beberapa bukit dan tiba di sebuah gerumbul pohon, tiba dua Lokun berhenti. Tak lama kemudian Taisan pun tiba. Mengapa berhenti tanya Taisan? Napasku habis, kita beristirahat dulu, sahut Lokun. Oh, benar, aku juga putus napasku, kata Taisan. Keduanya lalu duduk di bawah pohon. Lokun mengeluarkan buli-buli arak dan menenggaknya. Bau arak yang harum, menampar hidung Taisan. Engkau curang seru Taisan ketika Lokun menutup buli-buli araknya. Mengapa? Kalau engkau ksatia, engkau harus memberi aku minum arak juga supaya aku dapat mengejarmu. Kalau tidak, huh, engkau seorang rendah budi. Hus, rendah budi bagaimana? Ya, dong, kalau mau disuruh mengejar, yang mengejar juga harus diberi minum. Oh, benar, benar, Lokun terus memberikan buli-buli kepada Taisan. Memang keduanya termasuk orang gemblung. Mereka sebenarnya bermusuhan tetapi Taisan sudah keblinger pikirannya, dia mengira kejar-mengejar. Dan celakanya Lokun juga menerima begitu saja alasan Taisan. Setelah minum beberapa teguk, Taisan berkata, Wah, enaknya. Hus, gila, mana buli-buli itu, jangan engkau habiskan, Lokun terus menyambar buli arak. Beberapa saat kemudian, Lokun berdiri dan berseru, Hayo, kita mulai lagi, kejarlah aku, tanpa menghiraukan suatu apa dia terus lari. Taisan mendengar seruan Lokun tetapi entah bagaimana matanya terasa mengantuk sekali. Begitu hebat. Rasa kantuk itu menyerang dirinya hingga, beluk dia. Terus tidur melosot di bawah pohon. Lokun lari dan lari tanpa menghiraukan suatu apa. Dia tak mau berpaling untuk melihat apakah Taisan masih mengejar atau tidak. Beberapa saat lemudian, dia berhenti lagi dan terus membuka buli-buli dan meneguk isinya. Eh, kemana si raksasa tadi tiba dua ia berpaling. Pada saat itu muncullah dua orang lelaki bertubuh tinggi besar. Tetapi bukan Taisan. Hai, setan, mengapa engkau memecah dirimu menjadi dua teriak Lokun marah? Hus, siapa engkau kakek cebol bentak kedua lelaki gagah perkasa itu? Lo, apakah engkau bukan yang mengejar aku tadi seru Lokun? Siapa yang mengejarmu? Ho, engkau ini benar dua setan bukau manusia, kalau manusia tentu tak dapat memecah menjadi dua ganti pakaian begitu seru Lokun. H.O.U.T., mungkin dia seorang kakek gila, kata yang seorang. H.O.U.T. artinya adik H.O.U. Kedua orang itu memang kakek beradik. Kakaknya bernama Guliong dan adiknya Gu H.O.U. Dulunya mereka bekerja sebagai penebang kayu. Kemudian mereka masuk menjadi laskar barisan Sukarla. Karena keduanya berasal dari daerah itu maka mereka ditugaskan oleh pimpinannya untuk mencari Taisan dan Sian Li bahkan kakek Sian Li Ji yang telah lolos dari tawanan. Tetapi kalau menurut perawakannya kakek ini seperti kakek yang meloloskan diri tempoh hari, kata Guliong, kemungkinan dia pura dua seperti orang linglung supaya terhindar dari kecurigaan. Lalu bagaimana maksud tengkoh tanya Gu H.O.U.? Tangkap saja dia dan bawa ke markas kalau memang dia itu kakek yang tempoh hari lolos, ya sudah. Tetapi kalau bukan, kita lepas lagi. Pokok kita sudah mendapat hasil supaya jangan dimarahi pimpinan. Gu H.O.U. setuju akan pendapat tengkohnya keduanya segera mengepung lokun. Hai, kakek cebol, engkau menyerah atau tidak seru kedua kakak beradik itu? Hus, aku menyerah kepada siapa? Akan kami bawa engkau ke dalam markas? Eh dan engkau, markas mana? Markas barisan sukarela, mengapa? Bukankah engkau kakek yang beberapa hari meloloskan diri dari tawanan kita? Eh dan, tahu saja tidak di mana markas itu mengapa engkau berani menuduh begitu seru lokun. Tidak bentak Gu H.O.U., engkau harus mengaku. Kalau tidak, akan kami lempar ke dalam jurang. Mengaku bagaimana? Pokoknya engkau harus mengakui bahwa engkau benar kakek yang lolos itu. Aku bukan orang itu. Tidak peduli engkau orang itu atau bukan, engkau harus mengaku sebagai orang itu. Eh, kalian hendak cari perkara, ya lokun seraya menggulung lengan bajunya, kalian kira aku takut kepada kalian berdua? Eh, kakek, engkau berani melawan rasakanlah tinjuku ini, seru Gu H.O.U. Seraya ia meninju. Lokun menghindar ke samping tetapi Gu Liong titik sudah menyambutnya. Terpaksa lokun mengendapkan tubuh ke bawah tetapi Gu Hoi sudah menyongsong dengan tendangan. Lokun ngegus ke kiri, kembali di situ kaki Gu Liong sudah siap mendupaknya. Fut, tiba dua lokun mencelat ke atas dan menabok kepala kedua orang itu, plak, plak. Gu L, Ork dan Gu Liong rasakan kepala pusing. Tabokan kakek itu cukup keras. H.O.U.T., mengapa kita kalah dengan seorang kakek cebol saja seru Gu Liong seraya mencabut senjatanya, sebatang kapak besar? Gu H.O.U. juga mencabut senjatanya, sebatang beliung raksasa, nah, engkau mau menyerah atau dekat melawan? Tetapi kuperingakan, beliungku tak pernah gagal untuk memunggal kepala orang. Tak percaya, lihatlah, dia menghampiri sebatang pohon dan ayunkan beliungnya, keraak, bum pohon itu pun tumbang. Ha, ha, lokun tertawa, engkau kira aku takut? Engkau kira aku juga tak punya senjata wasiat? Silakan mengeluarkannya. Begini, kata lokun, senjata wasiatku itu jarang ku pakai kalau tak terpaksa. Dan setiap keluar tentu harus ada hasilnya. Sudahlah, engkau mau mengajak apa tukasku H.O.U. Bertaruh, kata lokun. Bertaruh apa Gu H.O.U. heran? Kalau aku kalah, aku menyerah. Terserah mau kalian jadikan apa saja diriku nanti, kata lokun, tetapi kalau aku menang, kalian pun harus menurut apa perintahku. Berani? Baik, serempak kakak beradikku itu berteriak, hayo, kita mulai. Tunggu D.U., kakek itu terus lari ke dalam gerumbul pohon. Dia hendak mencari pohon pepaya tetapi tak bertemu. Tiba dua ia melihat ada gerumbul pohon bambu. Cepat dua dia mengambil dan memotong sebatang. Setelah dipotong, dia temi satu ruas, ujungnya dilubangi. Kemudian kencing dalam tabung bambu itu. Haha, cukup dengan tabung bambu ini kalian tentu sudah menyerah, kata lokun. Huruf besar I. Hap, apa-apaan engkau kakek cebol, ej, Gu H.O.U. Tetapi ada sebuah perjanjian lagi, kata lokun, kalah. Atau menang, kita tak boleh lari. Tentu, siapa yang mau melarikan diri menghadapi engkau, kakek cebol, kembali Gu H.O.U. mengecek. Baik, kita mulai sekarang, kata lokun. Gu H.O.U. mengambil tempat di muka dan Gu H.O.U. di belakang lokun. Tetapi lokun dalam saja. Serang teriak Gu H.O.U. seraya menghantam dengan kapaknya. Dan Gu H.O.U. pun ayun beliungnya. Lokun mengendap ke bawah, selekas kapak dan beliung lewat di atas kepalanya, dengan kecepatan seperti kucing melompat, dia menabur isi tabung itu ke muka Gu H.O.U. lalu loncat ke hadapan Gu H.O.U. dan menabur mukanya. Huak, huak, kedua kakak beradik itu muntah dua dan mendekap hidungnya. Tetapi setiap kali melepaskan dekapannya, kembali mereka muntah dua lagi. Mengapa? Ternyata air seni kakek lokun itu melekat pada muka dan hidung mereka sehingga baunya tak mau hilang. Celaka teriak Gu H.O.U. Minta ampun, seru Gu H.O.U. Keduanya terus lari. Hai, kalian hendak ingkar janji ya teriak lokun seraya mengejar. Ternyata kedua saudara itu mencari sangai. Maka begitu melihat ada sebuah telaga, mereka terus loncat ke dalam telaga itu. Beberapa saat kemudian mereka baru naik ke darat. Di situ lokun pun sudah menunggu. Ha, bagaimana kalian? Jangan khawatir, kakek, seru Gu Leong, kami takkan ingkar janji. Jadi kalian mau menyerah, kan tentu, tentu. Benar. Ya. Mengapa kalian menyerah? Siapa yang suruh menyerah? Eh, bagaimana engkau ini, paman, seru Leong, Kan tadi kita sudah berjanji begitu. Berjanji? Oh, ya, benar, benar. Lalu sekarang bagaimana? Terserah kepadamu. Kami kan sudah menyerah, kalian harus ikut aku dan menurut Yang. Ku perintahkan. Baik, kata kedua saudara Gu itu. Keduanya berasal dari gunung sehingga alam pikiran dan sikap mkrekap pun masih polos dan jujur. Karena sudah kalah janji, merekap pun lalu ikut pada lokun. Tetapi bagaimana dengan pimpinan barisan sukarela nanti tanya Gu Leong. Apa? Barisan sukarela? Ya, kami memang masuk menjadi anggauta barisan sukarela. Tetapi karena kami sudah kalah, maka kami pun akan ikut kepadamu. Tetapi bagaimana kalau pimpinan barisan sukarela sampai menangkap kami? Siapa pimpinan barisan sukarela itu tanya lokun? Li Tiongki. Siapa Li Tiongki? Putera dari Panglima Barisan Tani, Li Cuseng. Siapa Li Cuseng? Manusia. Lo, mengapa engkau menjawab begitu? Karena aku tahu dia tentu manusia, tak tahu siapa namanya dan orang mana. Oh, benar, kata lokun, soal pimpinan barisan sukarela, serahkan saja kepadaku. Tetapi omong dua, barisan sukarela itu berfihak kepada siapa saja? Kerajaan Bing. Bagus teriak lokun, kalau begitu kalian ku bebaskan dan boleh kembali kepada barisanmu lagi. Tidak teriak Gu Leong dan Gu H. Lo, mengapa? Karena setelah kupikir-pikir barisan sukarela itu ternyata bukan sungguh dua berfihak pada kerajaan Bing. Lo, aneh. Lalu berfihak kepada siapa menilih gelagatnya kepada kerajaan Ceng, apa buktinya? Begini, kata Gu Leong, kemarin kami menangkap seorang tinggi besar yang sedang tidur di tengah jalan. Dia mengaku bernama Taisan. Pimpinan kami menanyainya. Dia mengatakan kalau menjadi pengawal dari Sukong Chu. Siapa Sukong Chu itu? Putera keponakan dari Menteri Kerajaan Beng, Gou Huat Taijin. Oh, siapa nama Sukong Chu itu? Su Hang Liang, kata Gu Leong. Pimpinan kami tak percaya lalu suruh orang membawanya ke kamar tahanan untuk mengenali seorang renona yang kami tawan. Dan ternyata orang tinggi besar itu mengatakan kalau nona yang tertawan itu adalah nona su, puteri dan menteri, Gou Huat itu. Gila teriak lo kun, mengapa menteri Gou Huat saja? Apa lain orang tidak ada? Kalau memang dia puteri dari menteri itu, mau dia pakan lagi? Apa suruh dia menjadi puteri lain menteri Gou Huat agak menerongkol? Setelah tahu bahwa nona yang kami tawan itu puteri dari menteri Su, pimpinan kami suruh menjaganya dengan ketat. Katanya nona itu akan dijadikan Sandra untuk memaksa menteri Su Gou Huat menurut kemauan barisan Sukarla. Eh dan, seru lo kun, mau apa barisan Sukarla itu kepada menteri Su? Sebenarnya masih ada seorang pimpinan lagi yang lebih atas dari pimpinan kami Li Tianqi itu. Tetapi orang itu tak mau unjuk diri secara terang-terangan. Dia selalu mengenakan kedok muka apabila berkunjung ke markas kami. Siapa namanya? Juga tak ada orang tahu. Tetapi menurut kabar dari kawan, dua, orang itu orang sisu juga. Haya, lagi dua orang sisu, seru lo kun, apakah dunia ini hanya orang sisu melulu? Habis, kalau memang dia orang sisu, apa harus diganti balasku HOU? Teruskan ceritamu. Dari beberapa kawan, aku mendapat keterangan bahwa barisan Sukarla itu jangan terlalu bersikap memusuhi kerajaan Beng. Bagus tukas lo kun. Tetapi juga jangan memusuhi kerajaan Cheng, melanjutkan Gu HOU. Gila teriak lo kun, kerajaan Cheng itu jelas musuh kita, bagaimana tidak boleh dimusuhi? Karena mereka hendak naik dua perahu, naik dua perahu? Mana perahunya? Perahunya bukan perahu sungguh tetapi kedua kerajaan yang saling bermusuhan itu. Kerajaan mengapa disamakan dengan perahu ah, itu kan hanya ibarat saja. Oh, mengapa tadi tak bilang begitu kata lo kun, lalu, apa barisan Sukarla itu hendak ikut sana ikut ini? Bukan, sahut ke Luliong, mereka hendak menunggu siapa yang menang. Kalau kerajaan Beng yang menang, mereka ikut kerajaan Beng menghancurkan pasukan Cheng. Tetapi kalau kerajaan Cheng yang menang, mereka segera akan menggabungkan diri untuk menghancurkankan kerajaan Beng. Banci teriak lo kun, apakah pemimpin barisan Sukarla itu orang Banci? Tidak, dia seorang pemuda. Kalau orang laki mengapa pendirian begitu silakan tanya kepadanya sendiri, seru guhao. Tidak, sahut lo kun, kalianlah yang wajib bertanya kepadanya. Sekarang kalian boleh kembali ke dalam barisan Sukarla dan menanyakan hal itu kepada pimpinan. Kalau dia tak mempunyai pendirian yang tegas, ikut kerajaan Beng atau ikut Cheng, bilang kepada mereka, suruh pimpinan itu mundur saja. Tidak mau, seru guliong, aku dan adikku tidak mau kembali ke barisan itu. Lo, kenapa? Bukankah aku harus ikut engkau tak perlu, kalian ku bebaskan? Benar, ya, sejak saat ini kalian bebas, tak ikut aku dan tak perlu menurut perintahku. Baik terima kasih, kata kedua saudara. Lokun terus berputar tubuh dan hendak melanjutkan perjalanan kembali ke kuil tua, tapi kedua saudara cu itu tetap mengikutinya. Karena harus mencari jalan ke arah kuil yang letaknya ia agak lupa maka lo kun harus menggunakan waktu cukup lama baru tiba di kuil itu. Dari jauh dia melihat tiga sosok manusia sedang berdiri di halaman kuil. Ada dua orang yang saling tuding-menuding. Lokun cepat lari. Dia khawatir ada orang yang menganggu Uuk-Uuk dan Sian Li. Begitu tiba, dia terkejut. Ternyata ketika orang yang berada di halaman itu adalah Uuk, Sian Li dan seorang lelaki tinggi besar. Eh, bukankah dia si Taisan? Saat itu Taisan sedang otot-ototan dengan Sian Li, palsu, dan ukuk. Ah, engkau lah Nonasu, mengapa menyangkal teriaknya menuding Sian Li atau yang sebenarnya adalah Ahliu, bujang darah dari Sotiau Ing Eh, orang tinggi. Engkau ini bagaimana? Aku kan si Ahliu yang bersama engkau hendak mencari Nonasu, seru Nona itu. Tidak, teriak Uuk-Uuk, aku bukan Ahliu, aku ini Cisian Li. Hai, teriak Taisan, engkau ini anak waras atau gila? Tanda tanya. Engkau bukan Ahliu juga bukan Cisian Li, engkau ini bocah laki genduk. Orang tinggi, balas Uuk, aku gila, ya? Oh, makanya, sahut Taisan yang tak mengerti akan adat kebiasaan Uuk-Uuk yang mengartikan kata aku itu dimaksudkan engkau. Engkau tidak tahu Taisan, tiba dua Ahliu melengking, bahwa yang dimaksud oleh anak ini dengan kata engkau adalah aku. Kalau dia bilang aku, itu artinya engkau. Dia memang membalikan arti kata engkau dengan aku, i. Kalau begitu, dia mengatakan aku yang gila seru Taisan. Memang begitu maksudnya. Kurang ajar, engkau, bocah gendut. Aku bilang apakah engkau yang gila seru Taisan. Ya, memang aku ini gila, sahut Uuk-Uuk. Kurang ajar setelah tahu kalau Uuk-Uuk memang membalikan istilah aku dengan engkau, Taisan terus menampar kepala bocah itu. Tetapi tamparannya luput dan tiba dua dia jerit keras, mati ye 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 ye, tangannya terus mendekat pinggang celananya. Mengapa seru Ahliu? Sialan benar, kata Taisan terus lari kebalik gerumbul. Ternyata tali kolor celananya telah ditarik Uuk-Uuk sampai putus. Sebenarnya Uuk-Uuk tidak mempunyai kebiasaan menarik putus tali celana orang, sepertinya Ahliuong. Tetapi entah bagaimana, dia kepada si Taisan yang tinggi besar. Dia mau melukai orang itu melainkan cukup memberinya keripuhan setengah mati. Setelan Taisan pergi mengumpat, Uuk-Uuk menegur Ahliuong, Cisian, mengapa aku sekarang sikap aneh? Mengapa aku mengatakan kalau bukan Cisian? Ya, benar, Uuk, tiba-dua terdengar lokun berseru. Dia tak tahan melihat peristiwa yang berlangsung di tempat itu. Oh, Engkong, Koak, aku datang mengapa? Engkong pergi? Siapa pergi? Waktu engkau tidur bersama, sama Cisian, Engkong lenyap. Kemana saja? Aku hendak buang air kecil. Tiba-dua ada beberapa kawanan anak buah barisan sukarlah yang hendak bermalam dalam kuil. Lalu aku. Tidak Engkong, engkau masih tidur. Tak mungkin Engkong, engkau keluar. Tanda petik. Bocah Eidan, pikir lokun yang menyadari adat kebiasaan Uuk-U, berkata dengan aku menjadi Engkau. Ya, bukan aku tetapi Engkau yang keluar dan menghadang kawanan anak buah barisan sukarlah itu. Lalu Engkau bertempur dan mereka kalah tetapi celaka Uuk. Titik. Tanda petik. Bagaimana Engkong? Lokun lalu menceritakan pengalamannya diserang kawanan Tawon dan akhirnya bertemu dengan Taisan. Dia dapat lolos akan tetapi dihajar oleh kedua saudaragu yang juga bertubuh tinggi besar seperti Taisan. Mereka tempur dan kedua saudara itu kalah. Terus kedua saudara itu juga anak buah barisan sukarlah. Dia hendak ikut lokun tetapi lo membebaskan dan suruh kedua saudara itu kembali ke markas barisannya untuk menanyai pendirian pemimpin barisan sukarlah. Benar, benar, memang begitu, tiba dua terdengar suara orang berseru. Ketika lokun berputar ke belakang ternyata kedua saudaragu sudah berada di belakangnya. Hai, mengapa kalian kemari tegur lokun? Aku tak mau pulang ke barisan lagi. Aku hendak ikut engkau paman cebol, sahut guliong. Hus, mau ikut orang mengapa mengejai aku seorang cebol? Habis kalau engkau memang pendek, apakah harus kukatakan tinggi sahut guliong? Sudahlah, jangan banyak membantah, tukas lokun, mengapa kalian hendak ikut aku? Engkau seorang kakek yang baik. Aku senang ikut engkau daripada ikut barisan sukarlah yang banci itu. Wah, bagaimana lokun garuk dua kepala, rombonganku sudah dua orang, cucuku UU dan cucuku Sianli. Kalau tambah dua lagi yang begitu besar seperti raksasa, bagai aku dapat memberi makan. Biar dah engkong, engkau suka dengan kedua engkau tinggi itu, seru UU, kalau lelah kita akan dapat minta gendong kepada mereka. Hus, apa mereka mau seru lokun? Mau, mau, sahut guliong. Tetapi apakah makanmu banyak, engkau tinggi seru UU? Ya, cukupan. Hai mengapa ada orang yang menyamai aku tingginya, tiba dua Taisan keluar dari balik gerumbul setelah memperbaiki celananya. Lo, engkau juga tinggi besar seru guliong, siapa engkau? Taisan dan engkau. Kedua saudara gu itu memperkenalkan diri. Apa maksudmu kemari tegur Taisan? Mau ikut kakek cebol itu? Oh, benar, memang kakek cebol dan bocah gendut itu perlu orang dua semacam engkau yang dapat digunakan jadi kuda kalau perlu, kata Taisan. Hus, jangan ngaco bentak guha UU. Taisan tak menggubris, dia terus berpaling ke arah Ahliu, Nonasu. Tanda petik. Gila engkau tkriak Ahliu, aku bukan Nonasu, coba pandanglah aku. Masakan engkau lupa kepadaku yang bersama-sama engkau hendak mencari Nonasu itu? Apa ia? Oh, benar dua engkau apa bukan Ahliu seru Taisan itu dia? Teriak Ahliu, kiranya engkau sudah ingat sekarang. Tidak bisa teriak UUU, dia bukan Ahliu, dia adalah Cisian Li, Tachiku. Gila engkau seru Taisan. Ya, memang aku gila. Taisan terkedap. Ia ingat kalau anak ini memutar balikan arti aku dengan engkau. Hai bocah gendut, jangan gila-gilaan. Dia bukan Tachimu. Dia adalah Ahliu, kawanku yang baru. Taisan terus ulurkan tangan hendak menggandeng tangan Ahliu. Tetapi saat itu UUUUK sudah maju dan melonjak, plak, plak tahu dua kedua pipit Taisan ditamparnya. Lo berani menampar pipiku, Taisan marah dan menghantam UUUKU. Tetapi pada saat itu Gu Lión dan Gu Hao sudah melesat menjotos Taisan. Berhenti El teriak Lockun karena menyepih peristiwa perkelahian yang acak-acakan itu. Gu Lión dan Gu Hao menurut. Tetapi Taisan tetap menjotos mereka, duk, duk. Kedua saudara gu itu telempar jatuh. Hai, raksasa liar, aku curang teriak menuding Taisan. Apanya yang curang? Engkong sudah suruh aku berhenti, mengapa aku masih memugol orang? Eh, gendut, aku kan bukan budak engkongku, mengapa harus menurut perintahnya? Raksasa liar, rasakan pukulanku, Uku terus menjotos. Taisan tertawa dan menangkis. Ia kira kalau aduk pukulan anak itu tentu patah tulangnya. Tetapi ternyata Uku tak mau beraduk pukulan melainkan endapkan tinju dan tubuh ke bawah terus menghantam telapak kaki Taisan keras-kerasnya. Aduh, Taisan menjerit dan terlatih-tatih mundur seraya mengangkat kaki kiranya yang terpukul itu. Melihat itu ahli Uku kasehan. Dia menghampiri Uku dan menabok kepalanya, plak. Bocah kurang ajar, mengapa melukai orang? Lo, Taisan mengapa aku memugol engkau? Bukankah engkau hendak membela aku? Siapa sudi menerima pertolonganmu? Dia memang kawanku, mau apa? Eng, Engbong, Taisan suka sama raksasa hutan. Itu teriak Uku. Lokun maju menghampiri ke muka ahli Uku, apakah engkau benar bukan Sianli? Sejak di dalam kuil aku sudah mengatakan kalau bukan Sianli tetapi anak gendut itu tetap memaksa aku menjadi Sianli. Salah siapa? Uku, ini bukan Sianli. Akhirnya Lokun memberi keterangan. Oh, makanya dia berani menampar kepalamu, kata Uku lalu menjerit, huh, cabul, cabul. Kenapa Uklokun terkejut? Kalau bukan Cisianli mengapa dia berani tidur di sampingmu, Engkong? Apakah itu bukan gadis cabul namanya? Gila teriak ahli U yang merah mukanya. Aku kan sudah bilang bukan Sianli, tetapi kau tetap kukuh mengatakan aku ini Sianli, malah engkau terus tidur di sampingku. Engkau sendiri yang cabul. Wah, celaka kalau begitu. Di waktu engkau tidur, engkau bermimpi seperti membeli buah kelengkeng. Lalu engkau makan. Tetapi aneh, buah kelengkeng itu tak mau pecah. Karena gereget lalu engkau gigit sekerasnya. Tetapi saat itu dengar suara orang menjerit sekeras-kerasnya tahu dua muka engkau di depak sekuat-kuatnya sehingga engkau gelagapan bangun. Oh, enak juga orang bermimpi itu. Bisa makan kelengkeng tanpa bayar, bisa mendapat yang diinginkan tanpa susah payah, kata Lokun. Itu kan kalau memang buah kelengkeng sungguhan, Engkong, kata Ukuk. Habis, apakah buah kelengkeng palsu? Aku ini bagaimana eng, Engkong? Orang ngimpi masakan makan buah kelengkeng sungguh. Tetapi yang kemakan itu memang barang sungguh dua, bukan hanya impian saja. Ho, buah kelengkeng sungguh bukan. Habis, apa? Jempol kaki gadis itu, dia menudingkah liu, kurang ajar memang dia itu. Waktu tidur bergeliatan dan jempol kakinya masuk ke dalam mulutku. Kebetulan aku sedang bermimpi dan rasa sedang makan buah kelengkeng. Karena kelengkeng tak mau pecah lalu kugigit sekeras-kerasnya. Dan anak perempuan itu lalu menjerit kesakitan tukas Lokun. Benar, Engkong. Ha, ha, ha tiba dua Taisan tertawa gelak dua. Taisan, mengapa engkau malah tertawa gembira seru ahliu? Siapa tak tertawa kalau mendengar jempol orang dikunyah-kunyah dikira kelengkeng? Ha, ha, ha. Tiba dua Taisan tak dapat melanjurkan tawanya karena mulutnya kemasukan sebuah benda bulat. Dia muntahkan benda itu, astaga ternyata seekor cengkerik. Bangsat, siapa yang melempar cengkerik ke dalam mulutku? Taisan marah-marah. Ha, ha, ha. Tiba dua uk-uk tertawa keras. Bocah gendut, apakah engkau yang melakukannya tidak? Sahut tuuk, cengkerik itu terbang sendiri dan mengira kalau masuk ke dalam liang. Ha, ha, ha. Engkoh tinggi, mari kita cari Ronasu lagi, kata ahliu yang terus mengajak Taisan meninggalkan tempat itu. Uk-uk hendak menghalangi tetapi dicegah Lokun, biarkan mereka pergi. Kini yang tinggal hanya Lokun, U-U, dan kedua saudaraku. Mereka berunding untuk mencari Sian Li. Eh, kalian berdua saudaraku. Apakah kalian masih ingat gadis yang ditawan di markas pasukan Sukarla dan yang kemudian dapat meloloskan diri itu? Tanya Lokun. Gulong memberi gambaran tentang wajah dan perawakan gadis itu. Hai, ya, celaka, kemungkinan itulah Sian Li. Hayo kita kesana seru Lokun. Tunggu dulu Paman, cegah Guliong. Hendak kemanakah Paman ini? Habis kemana harus mencari cucuku Sian Li itu? Kata Lokun lalu deliki matuk kepada U-U. Hai, engkau bocah gendut, mengapa menjaga tachimu saja tak mampu? Lo, waktu Cisian pergi, engkong dan engkau kan masih tidur. Mengapa engkong sendiri tak tahu kalau Cisian pergi? Nanti dulu tiba dua taisan berseru, siapakah yang engkau maksudkan sebagai Sian Li, diahentikan langkah? Eh, raksasa, mengapa tolol benar engkau Sian Li itu adalah cucuku, masakan engkau tak tahu sahut Lokun? Lo, mengapa aku harus tahu? Kapan engkau memberitahukan kepadaku? Sudahlah, jangan berbantah yang tak berguna, kata Ah Li U, coba engkau ceritakan apa yang engkau ketahui dan mengapa engkau bertanya soal gadis yang bernama Sian Li itu. Begini, kata Taisan, waktu aku ditangkap dan tidur di tengah jalan, aku disuruh mengenali seorang gadis yang menjadi tawanan barisan sukarlah itu. Dan ketika aku pandang, gadis itu kuanggap sebagai Sotiao Ing. Aduh, tiba dua Lokun mendesuh, lagi dua orang Sisu. Apakah tak ada lain berita yang bukan orang Sisu? Sudahlah kakek, jangan menukas cerita orang, bentak Ah Li U, biarkan engkau tinggi melanjutkan ceritanya. Huh, memang engkau bukan Sian Li lagi sekarang berani membentak-bentak aku, Lokun mengerut tuh. Hai, anak perempuan, kata Taisan kepada Ah Li U, aku sendiri baru pertama kali bertemu dengan Nonasu Tiao Ing. Sebenar aku masih belum jelas sekali wajahnya. Coba takkanlah apa ciri yang istimewa dari Nonasu itu. Si Oci aku beralis tebal, metu bening mempunyai tahil alat di janggutnya. Cantiknya bukan kepalang titik. Kakek lo, seru Taisan, bagaimana cucumu Sian Li itu? Tidak ada. Apakah dia tak punya tahil alat? Hai, orang tolol, teriak u-u, masakan orang punya tahil alat. Jangan menghina Cisian. Tahil alat itu tentu bau, masakan menempel di muka Cisian. Gendut bodoh seru Taisan, yang disebut tahil alat itu bukan tahi dari binatang tetapi seperti ini andeng. Andeng. Buat apa punya andeng-andeng di muka? Loh, engkau ini bagaimana? Kalau tahil alat itu tumbuh di bagian yang tepat, misalkan tumbuh di atas mulut di samping hidung, tentu menambah cantik orangnya. Benar begitu ya? Berani sumpah makan cacing? Eh dan, teriak Taisan, masa sumpah kau disuruh makan cacing? Justeru itulah yang belum pernah terjadi dalam dunia. Kalau sumpah disambar geledek, dicekik asetan, ditimpah gunung kan sudah banyak. Aku tak mau meniru orang. Pokok engkau berani tidak sumpah makan cacing? Sudahlah, jangan guyon, seru Taisan. Apakah Cici Sianli itu punya tahil alat? Punya dong. Sahut u-u, bangga. Di mana? Di atas mulut dekat hidung. Gila a-a-a teriak Taisan tiba dua dan terus hendak lari. Melihat itu u-u, kloncat menyekapnya, hai, raksasa tinggi, mau kemana? Mau mencari gadis, gadis siapa? Sianli, tachimu itu. Hus, itu tachi engkau, seru ukuk. Eh dan, eh, ya benar, memang tachiku, kata Taisan setelah teringat akan pengertian ukuk mengenai kata aku dan engkau. Di mana dia sekarang? Tentu dia berada dalam tawanan barisan sukarlah itu. Setelah keluar bersama aku, lalu kita bercerai lagi di hutan. Dia tentu masih di hutan. Engkau tinggi, lalu di mana nonasu ahliu bertanya? Lah soal itu memang rumit. Pokok waktu berada dalam tawanan barisan sukarlah aku nolong seorang gadis. Kita bersama-sama keluar dan melarikan diri. Bermula ku kira dia adalah nonasu. Tetapi setelah mendengar keterangan si gendut itu, aku bersangsi, apakah nona itu Sianli atau nonasu? Paling baik kita kesana untuk buktikan. Tunggu, teriak lokun, kalau kesana harus beramai-ramai saja. Supaya di tengah jalanan tidak kesepian. Tetapi engkong, seru uu, bagaimana soal makan nanti? Apakah kita bisa makan sekian banyak orang ini? Hus, aku bisa cari makan sendiri, Taisan. Aku juga hanya sedikit makanku, kata ahliu. Kalau tak ada makanan, kami dapat hidup dengan minum air saja, seru kedua saudaraku. Matik engkau. Tanda petik. Kenapa uk tegur lokun? Engkau sendiri banyak makannya, kata ukuk. Lokun terus mengajak berangkat. Amuk, amuk. Sekarang kita tinggalkan dulu lokun yang memimpin rombongan tiga orang tinggi, ukuk dan ahliu untuk mencari Sianli dan Sotiaoing. Kita ikuti perjalanan pendekar huru-hara bersama ahliu dan bokian yang hendak mencari Sianliji. Bokian mewakili Sotiaoing untuk menyampaikan pesan ayah nona itu, Menteri Sugaohwat, kepada Jenderal Ui Tekong di Soantang agar mengerahkan pasukannya. Menahan pasukan kerajaan Cheng yang mulai menyerang Soantang. Loon Heng hendak kemana? Tanya bokian kepada pendekar huru-hara. Aku akan mengawalmu menemui Jenderal Ui Tekong, sahup pendekar huru-hara. Tetapi bukankah Loon Heng perlu hendak mencari paman Sianliji? Ah, hal itu kita kesampingkan dulu saja. Sekarang negara sedang dalam bahaya, musuh sudah menyerang di ambang pintu. Segala urusan pribadi, harus kita hapus. Kita tumpahkan seluruh perhatian dan pengabdian kita demi negara dan rakyat. Boa Heng, tahukah Heng kau berapa luasnya dunia? Wah, luas sekali, kata bokian. Nah, kalau sudah tahu bahwa dunia itu luas mengapa kita kecewa kalau kita tak dapat memperoleh sesuatu benda yang kita inginkan? Karilah lagi, dunia ini luas dan benda dua semacam itu amat banyak jumlahnya. Bokian yang polos tampak terkesiap mendengar ucapan pendekar huru-hara, Eh, mengapa Loon Heng mengatakan soal itu? Engkau seorang pemuda jujur, kata pendekar huru-hara, tetapi ada kalanya orang yang gelap pikiran tak mengerti bagaimana luhur sifat jujur itu. Tetapi itu bukan salah Bok Heng, melainkan salah orang yang tak tahu menilai diri Bok Heng. Loon Heng, aku tak mengerti maksud ucapanmu, akhirnya Bok Heng berkata. Sekarang negara sedang dalam bahaya, musuh sudah menyerang di ambang pintu. Segala urusan pribadi, harus kita hapus. Kita tumpahkan seluruh perhatian dan pengabdian kita demi negara dan rakyat. Apakah Bok Heng setuju? Setuju sekali sahut Bok Heng. Bagus, Bok Heng, itulah sikap seorang pemuda jantan. Apalagi urusan wanita. Tak apa, kata pendekar huru-hara, urusan negara lebih penting dari urusan pribadi. Kurasa kakek itu tentu sanggup menjaga diri. Kalau memang nasibnya harus mati di tangan barisan sukarela, ya apa boleh buat. Tetapi rasanya barisan sukarela itu berfihak kepada kerajaan Beng. Bok Heng mengangguk. Tampak ada sesuatu yang terkandung dalam pikiran pemuda itu. Bok Heng, siapakah Su Hang Liang itu? Tiba dua perdekar huru-hara bertanya. Dia adalah putra keponakan dari Paman Su. Tetapi Bok Heng kan juga putra keponakan dari Su Tai Jin juga. Ya, aku dari Bibi dan dia dari Paman Su. Mengapa nona Su tampak lebih mendengar kata Su Hang Liang daripada engkau? Ah, sudah selayaknya. Sudah selayaknya bagaimana? Su Hang Liang koko lebih cakep dan lebih pintar. In Mo Ai tentu lebih menurut kepadanya. Tetapi rasanya tidak hanya terbatas menurut saja, kata pendekar huru-hara. Rupanya nona Su juga menaruh perhatian kepada Hang Liang. Ah, Bok Heng hanya menghela nafas. Mengapa Bok Heng menghela nafas? Ah, tak apa dua kata Bok Heng sambil menengadahkan kepala memandang langit. Bok Heng, kata pendekar huru-hara, lihatlah langit itu. Awan berarak-arak tak menentu, bukan? Benar. Tahukah Heng kau apa arti awan itu? Tanya pendekar huru-hara. Tidak. Awan itu adalah lambang dari kehidupan manusia. Hidup manusia itu juga tak menentu. Apakah Bok Heng tahu bagaimana nasib Bok Heng kelak? Tidak. Demikian pula dengan awan. Awan tak pernah tinggal dan diam. Selalu bergerak. Demikian ia dengan kehidupan manusia. Tidak ada hal yang langgeng, semua akan bergerak, semua akan berubah. Awan pun tidak selamanya putih, ada kalanya hitam juga. Pun hidup manusia itu juga begitu ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ya, benar kata Laun Heng itu. Oleh karena itu Bok Heng, kata pendekar huru-hara lebih lanjut, susah senang itu memang sudah menjadi bagian yang tak mungkin terhindar dari kehidupan manusia. Maka kita harus menghadapinya dengan tabah. Apalagi Bok Heng seorang lelaki. Janganlah kita putus asa. Apabila kita tak berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau jodoh mau kemana? Kalau memang bukan jodoh, walaupun kita kejar mati-matian juga akan luput. Engkoh. Kok, lihatlah, tiba dua ahli yang berseru seraya menunduk ke sebelah muka. Ternyata di sebelah muka, tampak berjajar kelompok barisan yang dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih. Di kanan kirinya terdapat dua orang imam. Huru-hara dan kedua kawannya berhenti. Hai, siapa kalian bertiga seru lelaki berambut putih itu? Bok Heng maju dan menjawab, aku utusan dari Menteri Sago Hwat Taijen untuk menemui Jenderal Ui Tekong. Oh, bagus, bagus rula lelaki tua itu. Kenapa Bok Heng heran? Aku dan rombonganku memang sudah lamar nununggu kedatanganmu di sini. Siapa lopih ini? Tanya Bok Heng. Aku adalah utusan dari Jenderal Ui Tekong untuk menangkap engkau. Mengapa Bok Heng terkejut sekali? Karena Jenderal Ui Tekong sudah menyerah pada pasukan kerajaan Cheng dan dengan begitu tak terikat lagi dengan Menteri Kerajaan Beng. Benarkah itu Bok Heng makin kaget? Perlu apa aku harus bohong? Lalu mengapa Jenderal Ui menyuruh kalian menangkap aku? Karena mulai sekarang, engkau adalah musuh, kata lelaki berambut putih seraya memberi isyarat agar anak buahnya segera bergerak. Tunggu seru Bok Heng. Kenapa? Akulah utusan dari Menteri Sugohwat Taijin. Kalau mau tangkap, tangkaplah aku kalau kalian mampu. Tetapi kedua orang ini, ia menunjuk pada Huruhara dan Ahlyong, tiada sangkut lautnya dengan perutusan ini. Harap jangan mengganggu mereka. Itu tergantung dari sikap mereka berdua. Kalau mereka mau bekerja kepada Kerajaan Cheng tentu akan kami sambut dengan baik. Tetapi kalau mereka bersikap memusuhi, tentu akanku hajar. Mau menghajar aku tiba dua Ahlyong marah karena diperlakukan seperti barang saja. Bocah kacingan, mau apa engkau bercekak pinggang begitu tegur lelaki berambut putih. Aku dan engkau lo adalah kawan seperjalanan dari Bok Heng ini. Mengganggu dia berarti mengganggu aku juga. Ha, 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 lelaki berambut putih itu tertawa gelak dua, sikapmu seperti jagoan yang hebat saja anak kerempeng. Apakah engkau kira kami sedang main dua? Sekali anak buahku bergerak, tulang belulangmu tentu hancur berantakan. Huh, kalau engkau mampu mengalahkan aku, itu sudah jempol. Dan kalau engkau mampu memenangkan engkohok ini, engkau adalah manusia yang paling sakti dalam dunia ini. Aku akan berlutut menjadi muridmu. Benarkah omonganmu itu? Aku adalah seorang lelaki. Masakan aku berkata tidak bertanggung jawab? Litik, majulah menangkap bocah gila itu, seru lelaki berambut putih kepada seorang lelaki bertubuh kekar. Lelaki bertubuh kekar yang bernama Litik itu terus maju dan langsung menerkam Ahlyong. Uh, entah dengan gerak apa, yang tampak Ahlyong hanya menyusup ke bawah dan tahu dua litik menjeret kaget dan mendekat pinggang celananya. Plak, plak Ahlyong menampar pipi kanan dan kiri. Litik, litik terseok-seok mundur lalu lari sambil mendekat pinggang celananya. Sudah tentu sekalian orang tertawa melihatlah Litik yang aneh. Hektometer, Ahlyong kumat, batin pendekar huru hara yang tahu kalau Ahlyong telah memutus tali celana orang. Tangkap bocah liar itu, seru lelaki berambut putih. Beberapa anak buahnya segera maju menyerbu. Ahlyong pun bergerak larikian kemari. Seorang anak buah kawanan penghadang itu disambarnya, diangkat ke atas dan terus dilontarkan kepada kawan-kawannya, berak. Lelaki berambut putih terkejut menyaksi kekuatan Ahlyong. Walaupun bocah itu bertubuh kurus tetapi ternyata memiliki tenaga yang hebat sekali. Beberapa anak buahnya tak mampu menangkap anak itu bahkan kebalikannya malah diobrak-abrik oleh anak kuncung itu. Kedua imam yang menyertai lelaki berambut putih, tampak kerutkan dahi. Ia mengucapkan berapa patah kata kepada lelaki berambut putih lalu maju ke muka. Hektometer, bocah kuncung, engkau hebat sekali. Tenagamu amat kuat, seru imam bertubuh kurus itu, tetapi sanggupkah engkau menahan sebuah pukulanku? Mengapa tidak sahut Ahlyong? Bagus, engkau memang jempol, seru ini kurus itu, sekarang siaplah. Ahlyong pun berdiri tegak. Melihat itu pendekar Huruhara terkejut. Kalau dalam hal tenaga luar, Ahlyong memang boleh diandalkan. Anak itu mampu mengangkat seekor kebau, tetapi dalam asal tenaga dalam, jelas anak itu belum berapa tinggi. Diam dua pendekar Huruhara mencari akal untuk menolong Ahlyong. Saat itu si imam kurus sudah mulai menghimpun tenaga dan pada lain saat sudah mengayunkan tinjunya. Di luar dugaan gerak pukulan imam itu pelahan saja. Sebelum pendekar Haruhara tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba Ahlyong menjerit dan terlontar sampai dua tombak jauhnya, huak anak itu muntah darah. Bukan kepalang kejut Huruhara. Serempak dia lari menghampiri dan bertanya, Ahlyong, bagaimana engkau? Tanda tanya. Ahlyong hanya diam dan meramkan mata. Ahlyong, makanlah ini. Huruhara memberinya sebutir Cianlian Hei Te Som atau Som dari dasar laut yang berumur seribu tahun. Som ini diperoleh ketika dulu waktu masih menjadi pendekar bloon, dia telah kesasar masuk ke dalam laut dan tiba di sebuah kerajaan di dasar laut. Bakal, pendekar bloon. Beristirahatlah Ahlyong, akan ku bereskan imam itu, kata Huruhara lalu menghampiri ke muka imam kurus. Bagus, imam kurus, serunya, engkau telah pemberi pelajaran yang berguna kepada adikku. Lain kali dia tentu akan lebih berhati-hati dan giat berlatih tenaga dalam. Ah, anak kacoa semacam itu, masih harus berlatih sepuluh tahun lagi baru layak berhadapan dengan aku. Ya, mungkin benar, kata Huruhara, maka sekarang aku perlu meminta pelajaran dari engkau agar kelak dapat ku berikan kepada adikku. Bukankah engkau bersedia? Imam kurus itu belum kenal siapa Huruhara. Yang dilihatnya, Huruhara itu seorang pemuda nyentrik. Pakainya seperti seorang pendekar memakai kain penutup kepala tetapi diberi dua buah lubang. Dan dari kedua lubang itu menyembul dua untai rambut. Sepintas seperti tanduk. Baik, tentu saja aku tak keberatan untuk memberi pelajaran kepadamu. Engkau minta pelajaran seperti yang ku berikan kepada adikmu atau lain macam lagi. Segala kepandayanmu, ku minta supaya engkau berikan kepada aku. Hus, kalau begitu, aku kan menjadi guru nanti, seru imam kurus. Tidak, tetapi engkau tentu akan merasa bahwa setiap engkau memberi pelajaran, engkau tentu tak puas dan ingin memberikan pelajaran yang baru lagi. Apa-apaan engkau ini? Satu macam pelajaran saja kiranya sudah cukup. Baiklah, sahut Huruhara, begini kalau dengan satu macam pelajaran sudah cukup, ya satu macam saja. Tetapi kalau engkau rasa belum puas, engkau harus memberi pelajaran yang lain lagi, setuju? Ya, sahut imam kurus itu, sekarang bersiaplah engkau untuk menerima pelajaran yang pertama. Huruhara pun tegak dihadapan imam kurus. Ia marah karena Ahuliong terluka maka dia pun mengerahkan tenaga Ji Isin Kang untuk menyambut pukulan si imam. Nih, terimalah, setelah mengepalkan kedua tinjunya maka imam kurus itu pun lalu gerakan tinju kanannya ke dada haruhara. Des! Pukulan itu memang tidak mengenai dada tapi tenaga dalam yang terkandung dalam pulau itulah yang akan meremukan pekakas dalam dada huruhara. Uh, tiba dua imam kurus itu mendesuh kejut ketika. Ia merasa tenaga dalam yang dilancarkan itu tertolak oleh suatu gumpalan tenaga dalam dan mengalir kembali ke lengan si imam terus langsung menggempur dadanya sendiri. Dia terpental ke belakang sampai dua langkah. Dia heran mengapa menderita peristiwa seaneh itu. Jelas huruhara hanya diam saja dan tidak mengadakan gerakan menangkis atau balas memukul tetapi mengapa tenaga dalamnya terdorong balik ke dalam tubuhnya? Bagaimana imam kurus tegur huruhara? Pelajaran yang kedua akan kuberikan, seru imam kurus itu seraya gerakan kedua tangannya mencengkeram ke muka. Karena tenaga dalamnya berkurang maka dia gunakan dua buah tangannya untuk meremas. Tetapi makin dia menggunakan tenaga dalam yang besar, reaksi yang dideritanya pun makin besar. Seketika imam kurus itu menjerit dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang akhirnya jatuh terduduk, bluk. Wajah imam kurus itu tampak pucat lesi seperti mayat. Dia pejamkan matu dan berusaha untuk menyalurkan pernafasan menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Hai, imam kurus, mengapa beristirahat? Tadi kan engkau berjanji akan memberi pelajaran yang ketiga dan seterusnya seru huruhara. Namun imam kurus itu diam saja.